Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, B. Mecing. Jadi, sekarang ini saya berada di Kucing, Sarawak, Malaysia. Tepat di lorong kampung Surabaya, Hilir 1. Kita mau coba lihat suasana perkampungan sini, perkampungan Surabaya, yang mungkin dulunya ini tidak lepas dari keberadaannya warga Jawa. Cuma saya kurang paham sekali, di sini ada beberapa nama kampung yang namanya itu diambil dari nama yang ada di Jawa, termasuk Surabaya, kemudian ada Kersi juga. Dan itu mungkin ada keterkaitan dengan warga Jawa yang mungkin datang ke sini, atau enggak tahulah. Tapi untuk sekarang ini, sekali saya tanya-tanya, mereka yang menempati atau tinggal di sini sebagian besar adalah warga Melayu. Itu yang di depan kita, ada Masjid, ada Surau, Surau Al-Kurnia, Kampung Surabaya Hilir. Ini coba kita dekatkan. Nah, ini kira-kira rumah-rumahnya semacam ini. Kita lihat di sana coba. Halo. Ini nama kampung Surabaya. Surabaya ya? Iya, Surabaya. Surabaya. Kalau sini banyak kan warga apa? Warga Melayu? Melayu ada, Surau ada. Hah? Melayu ada, Surau ada juga. Surau itu yang apa? Kalau Sarawak. Oh, Sarawak. Sarawak. Melayu-Sarawak gitu lah berarti lah ya? Iya, iya. Oh. Terang. Ini masuk kampung Surabaya? Iya, Surabaya. Wah, seru jadinya sampai sini. Kalau namanya kayaknya kalau namanya yang ada di Jawa gitu ya? Surabaya gitu. Surabaya di Indonesia. Oh, itu ya? Ngambil namanya dari sana dulunya. Termasuk Gersi gitu ya? Gersi itu kan termasuk yang di daerah Jawa sana ya? Kalau nggak salah ya? Tapi. Sama yang kayak di Indonesia. Atau mungkin dulunya orang Indonesia yang di sini pertama kali? Atau gimana? Nggak tahu juga ya? Kamu namanya siapa? Kirpan. Masih sekolah? Sudah habis. Habis. Tapi kamu Melayu ya di sini ya? Melayu. Halo Bang. Kawasan Melayu. Kawasan Melayu di sini Bang ya? Kalau kita sebut di sini namanya Melayu, apa namanya? Melayu Sarawak gitu lah ya? Melayu Sarawak. Melayu Sarawak gitu kan? Pas kebetulan yang daerah Tandang Melayu itu berada di tepian sungai Sarawak begitu. Ada beberapa kata yang mungkin saya pengen tahu bahasa Sarawak. Boleh ya? Tahu ya? Kalau kita kan bahasanya kan pakai bahasa Sarawak ya? Bahasa Melayu Sarawak. Pernah ke daerah Kuala Lumpur atau daerah Melayu mana ya? Sabah atau daerah Melayu Semenanjung sana? Semenanjung pernah. Pernah? Kira-kira bahasanya sama enggak dengan kita yang ada di sini? Tidak sama. Tidak sama ya? Kita sebut ladang apa? Ladang macam... Iya kayak sawah begitulah sawah atau ladang itu apa? Kebun ya? Kebun ya? Kebun ya? Kebun ya? Kalau kita apa? Sebutnya kebun gitu ya? Kebun. Oh tetap kebun? Oh. Kalau cantik? Cantik? Cantik. Kaca. Kaca. Dalam bahasa Melayu Sarawak. Dalam bahasa Melayu Sarawak kaca. Kaca. Oh gitu. Ini apa namanya? Laki-laki itu berarti cakep kalau bahasa Indonesianya ya? Atau ganteng gitu. Kalau kita bahasa? Handsome. Oh handsome begitu. Kalau di sana? Yang di daerah mana? Semenanjung handsome juga ya? Iya. Sama kah? Sama. Oh sama handsome juga rupanya. Tidak ada tidak ada apa bahasa kalian? Sida. Sida. Orang Sambas Sian. Iya. Iya kan? Pernah dengar gak? Belum. Kalau orang Sambas sebut tidak ada itu Sian kalau gak salah. Kalau kita Sida. Sida. Oh. Sida itu berarti tidak ada. Begitu. Gimana kemarin bahasa Lebaran atau Raya rame gak sini? Rame ya? Rame. Biasa ada acara apa? Biasa waktu Lebaran itu. Atau acara Raya gitu. Ada bunyi-bunyian atau mercon. Mercon ada? Oh mercon. Kita sebut mercon juga ya? Mercon. Mercon. Terus kalau orang di mana namanya? Di Pontianak. Tahu kan Pontianak? Itu biasanya bunyikan kayak meriam. Oh meriam. Yang di tengah. Oh meriam bulu. Ah meriam bulu. Kita masih ada yang kayak gitu? Masih. Oh masih ada. Cari bulu kemana? Ke atas ada. 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 Oh di sini dekat dengan hutan kali ya. Oke ini jadi jalan-jalan ini termasuknya gang-gang yang menuju rumah-rumah warga gitu ya? Nah rumah. Ini masih banyak jalan ke sana? Sudah gak ada lagi? Ada pusing. Oh pusing sini ya. Ini termasuk lorong yang berapa tadi? Lorong satu. Lorong satu. Nanti ada lorong dua lagi. Lorong tiga. Gitu terus ya? Lorong itu kalau kami cakap mungkin gang gitu lah. Gang satu, gang dua begitu ya. Oke makasih siapa tadi namanya? Irfan. Kamu siapa? Pak Ril. Pak Ril. Terus satunya lagi siapa? Rahman. Rahman. Saya izin untuk Youtube gak apa-apa nanti ya? Gak apa-apa. Saya kemarin udah nyampe di seberang sana namanya kampung apa namanya? Boyan. Boyan. Tapi mau kesininya udah kesurean jadi saya gak ada yang liput di daerah sini. Oke makasih ya saya coba jalan lagi lanjut ke lorong-lorong selanjutnya. Oke. Oke jadi kita mau coba lanjut lagi ke beberapa lorong yang ada di sekitaran sini. Tapi saya coba mampir ke masjidnya. Jadi yang disini ini Surabaya Hilir 1. Nama apa namanya lorongnya. Nah kita kesebelahnya ini ada tulisan Surah Al-Kurnia atau Kurnia. Kampung Surabaya Hilir. Nah kita yang pernah ke Kucing pasti akan ketemu dengan ini yang di depan kita ada sungai besar. Ini namanya Sungai Sarawak. Sungai Sarawak itu bisa dikatakan sebagai sungai penting yang ada di Sarawak Malaysia. Ataupun di Kucing sini, Kota Kucing. Nah yang di sebelah sana itu ada gedung-gedung tinggi itu adalah Kota Kucing. Jadi Kampung Surabaya atau Kampung Gersik juga itu bersebelahan atau berseberangan dengan Kota Kucing yang ada di sebelah sana. Nah jadi kalau misalnya kita mau ke sini, kita udah ada di waterfront, nanti ada kayak semacam kapal penyeberangan motor air gitu ya. Motor air lah, kecil itu, perahu-perahu kecil gitu. Nah itu nanti paling sekitar seringgit gitu kita bisa nyeberang ke sini. Terus nanti kita bisa jalan kaki, bisa ketemu dengan perkampungan yang ada di sini. Nah ini yang sisi sebelah sana atau seberang sebelah sana kita bisa lihat gedung-gedung tinggi. Itu Kota Kucing. Dan di seberang sini masuk di perkampungannya. Waktu itu kita udah nyampe di Kampung Boyan juga. Di situ banyakkan adalah warga Melayu. Melayu Sarawak termasuk yang ada di sini. Nah sebetulnya saya kepengen tahu tentang keberadaan aslinya warga yang di Kampung Surabaya ini. Apakah memang pembuatan atau penamaan Surabaya itu memang asli diambil inisiatif orang sini atau karena adanya orang Jawa. Saya pengen tahunya semacam itu. Oke jadi kita mau coba susuri lagi sebuah kayak semacam gang. Atau orang sini nyebutnya lorong dan menemukan beberapa rumah-rumah. Kurang lebih semacam ini penampakan rumah yang ada di sini. Ini rumah-rumahnya warga yang di Kampung Surabaya. Ya namanya sebuah kampung. Tapi kalau di daerah Malaysia itu biasanya di perkampungan itu masing-masing dalam rumah itu pasti akan ketemu kereta atau kendaraan mobil. Ini agak naik di sini. Jadi karena di tepi laut, eh tepi sungai masih banyak dengan keberadaan rumah-rumah yang apa namanya, tinggi-tinggi. Kita ke sini coba, nanti terus turun lagi. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu orang yang agak-agak dewasa, agak tua gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol. Nih, jadi gang-gang kecil kalau di perkampungan Malaysia kita akan mendapatkan jalan yang kayak gini. Jalannya aspal. Nih padahal gang-gang kecil tuh aspal semua. Nah, kita ke sini coba. Nah ini, kampungnya kurang lebih semacam ini. Keren nih, suasana sore hari. Perkiraan jam 4 gitu, jam 4 Malaysia. Selamat hari raya. Ibu, gue tanya dikit, bu. Ini kampung Surabaya benar? Iya, iya. Kok namanya Surabaya memang dulunya orang Jawa gitu atau gimana ya? Kurang tahu? Bukan, memang? Oh, memang namanya Surabaya. Iya, Surabaya. Jadi memang warganya semuanya warga Melayu di sini? Iya, iya. Warga Melayu, Melayu Sarawak, begitulah ya. Tapi kalau penamaan Surabaya itu bukan karena ada orang Surabaya di sini, bukan? Bukan. Tapi namanya hampir kayak yang di daerah Jawa itu ya, Surabaya. Surabaya Hilal. Atau Gersik gitu ya. Gersik kan di Jawa itu ada juga Gersik gitu ya. Oh, ini datang dari mana? Dari Jawa. Saya pengen masuk-masuk kampung Jawa gitu. Tapi berarti di sini bukan termasuk yang warganya aslinya Jawa. Kalau di Batu 10 sana? Ada ya, Batu 10. Jawa, orang Jawa. Orang Jawa banyak kan. Kalau di sini Melayunya Melayu Sarawak namanya. Iya, Melayu Sarawak. Jadi tidak ada keterkaitan dengan nama Jawa. Kalau misalnya kita mau cari orang Jawa, kebanyakan ada di Batu 10 atau di sekitaran situ lah ya. Iya, iya. Oke. Bo, makasih ya, Bo. Ya, saya izin untuk Youtube nantinya. Oh. Nah, ini rumah-rumahnya kayak gini. Keren ya di sini perkampungannya. Oke, kita mau coba lihat di sana. Nah, ini. Jadi sampai sini kita bisa lihat suasana perkampungan warga. Di negara tetangga, terutamanya di negara Malaysia. Jadi masih banyak orang-orang di sekitaran sana. Maksudnya mungkin yang ada di pelosok-pelosok Indonesia yang belum tahu bahwa Malaysia itu ada dua bagian. Yang sebelah itu masuk Malaysia Barat di Semanjung sana. Yang kita kalau pergi ke sana hanya bisa melewati laut ataupun udara. Kemudian satunya lagi ada Malaysia Timur yang letaknya itu satu dengan Pulau Burneo. Jadi, letaknya yang di Malaysia Timur itu satu wilayah dengan Pulau Kalimantan. Nah, ketika kita mau datang ke sini, itu kita bisa menggunakan jalur darat. Selain jalur udara mungkin, kita dari Pontianak nanti langsung turun ke Kucing begitu, lewat Bandara Kucing. Nah, kita selebihnya bisa menggunakan jalur darat. Nah, biasanya warga-warga selain yang ingin pergi ke Kucing, yang ke sini, itu biasanya menggunakan jalur darat. Karena lebih enak. Kemarin saya dari Bu Yan, tapi waktu itu Bu Yan udah sore di sini dan nyampe di sini. Di sini saya dengar daripada orang tua dulu. Dia biasa cakap seperti ini, daripada kampung-kampung ini, ambil sempurna daerah-daerah di Indonesia. Oh, begitu ya. Ada Bu Yan, Semarang, Surabaya, Kesik pun ada. Kesik, iya ada. Itu Jawa Timur itu, Semarang, Jawa Tengah gitu. Oh, jadi mereka mungkin asalnya memang warga sini, asli warga Melayu, tapi nama-nama itu diambil dari yang ada di Jawa. Oh, begitu. Sebelumnya dengan Bang Siapa? Abang namanya? Bang Siapa? Sarbini. Sarbini. Kalau rata-rata sebagian besar warganya di sini sebagai petani, atau pekebun, atau kayak semacam miras-miras taburuh, begitu. Zaman 7-80-an, biasanya ada uang petani. Petani. Sekarang ini memang banyak bekerja kerajaan, penyaga. Iya, betul. Kalau petani sudah tidak ada tempat lagi atau bagaimana? Lahannya tidak ada lagi atau bagaimana? Memang tidak ada lagi. Kalau nelayan memang adalah nelayan. Kalau nelayan masih ada. Ini masih dekat dengan laut ya, termasinya kucing itu, daerah dekat dengan laut gitu. Oh, jadi yang kita lewati tadi, yang sungai besar, itu sungai Sarawak. Nah, itu nanti langsung. Kalau pergi ke muara. Kemuaranya itu kurang lebih berapa lama? Dalam 5 km. 5 km, berarti dekat lah ya. Kalau pelabuhan besar gitu, bukan berada di jalur sungai Sarawak, bukan ya? Ada. Ada ya? Di apa nama, pending. Oh, pending itu. Jadi, apa nama, pelabuhan kucing di area, apa nama, pending, pending. Oh, pending. Jadi, dia bukan di pinggir lautan, masuk di muara, termasuk di sungai, apa namanya, Sarawak di sini. Oke. Jadi, jadi sekarang. Muara Senari. Apa namanya, Muara Senari? Senari. Oh, Muara Senari. Kalau abang sendiri kerja di kerajaan kali ya? Kerajaan. Kerajaan. Abang, kalau boleh tahu bahasa tetap pakai bahasa Melayu Sarawak ya, kalau di sini ya? Tapi kalau untuk hari-hari kita berada di, apa namanya, kantor, di ofis gitu, tetap pakai bahasa kebangsaan. Kebangsaan. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, begitu. Kalau bahasa Melayu Sarawak itu, enggak sama ya dengan Melayu yang ada di, mana namanya, Johor atau di... Dia punya, dia punya perbedaan bahasa, sangat tentu lah. Begitu? Kalau bahasa Melayu Semenanjung lain, Bahasa Sarawak lain. Lain gitu. Melayu Sabah pun lain. Sabah lain ya? Dia punya slang. Dia punya bahasa lah. Logat. Logatnya. Tapi ada titik, apa, satu dua kosa kata yang mungkin berbeda ya? Betul. Ada ya? Cuman keseluruhan kita masih bisa menangkap, kita masih bisa paham gitu tentang bahasa itu. Cuman logat aja kata orang gitu. Macam bahasa Malaysia dengan Indonesia. Kan sama? Tidak. Dia macam tetap serumpun. Serumpun ya? Iya. Karena kita kalau pakai bahasa Indonesia yang benar-benar baku, yang bahasa nasionalnya, itu orang Malaysia kadang lebih paham. Lebih paham. Kita juga dengar orang Malaysia yang cakap pakai bahasa Melayu atau bahasa nasional Malaysia, kami yang orang Indonesia paham gitu. Tapi kalau udah bahasanya daerah-daerah, kampung daerah itu agak susah gitu. Jadi seperti ini kira-kira sebelah sana. Kampung ya Bang ya ini ya. Kampung tapi berseberangan dengan kota Kucing. Pusat Bandar. Pusat Bandar Kucing. Di sebelah sana. Jadi kalau kita lewat ada kayak semacam sungai besar, itu namanya sungai Sarawak. Nah, nanti di seberangnya ini kita akan ketemu dengan kampung-kampung. Seperti Abang bilang tadi, yang Abang cakap tadi ada kampung Kersik, kemudian kampung Surabaya, ada Buyan. Semarang ada juga? Semarang. Semarang. Oh. Bulu ke Bintawak. Oh, begitu. Tapi isinya semuanya sekarang, atau mungkin dari dulu memang isinya warga Melayu Sarawak begitu ya. Memang kita tahu daerah di tepian sungai atau di tepian apa, lautan biasanya banyak kan bermungkin warga Melayu biasanya. Termasuk yang ada di Kalimantan sana. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Makasih banyak ya, Bang ya. Ya, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan warga Melayu yang ada di Sarawak, Malaysia. Mungkin kalian juga udah pernah denger keberadaannya, cuman belum pernah ke sini. Jadi saya lihatkan suasananya kampungnya seperti ini. Rumah-rumahnya kemudian dialek atau bahasanya kurang lebih yang tadi kita lihat di depan sana. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Bang Sarwini ya. Yuk saya izin untuk Youtube nanti. Gak apa-apa ya.